Terima kasih pemirsa, kembali bersama kami dan kita masih akan berbincang bersama dengan pengamat pasar modal Adam Bariska Avriani. Bariska, dari sejumlah tips yang Anda sampaikan tadi Anda katakan, menarik untuk mencermati saham-saham yang sedang turun dalam, mungkin berbagi sentimen membuat harganya terdiskal dan juga lebih baik yang dari dulu yang besar exposure-nya dalam dolar, misalnya yang banyak melakukan impor bahan-bahan baku yang harganya juga terdampak dari dolar, penguatan dolar Amerika Serikat sendiri. Nah, kalau berbicara mengenai emiten, saham-saham seperti apa yang Anda rekomendasikan? Iya, kalau saham-saham yang saya rekomendasikan, pertama kita memang tentunya melihat juga dari sisi teknikal ya. Hari ini saya merekomendasikan itu ada saham Astra, ICBP, INCO, dan TPIA. Baik, Astra, kita mulai dari Astra terlebih dahulu. Apakah ini yang disebut masuk kategori harga terdiskal, menarik untuk dilakukan pembelian? Iya, salah satunya ya. Astra ini cukup menarik karena kalau kita lihat saham Astra, saat ini masih dalam pola downtrend, tapi harga ini sudah membentuk pembalikan arah terlihat dari candle bullish. Dan saat ini, kemarin kita sudah mampu menguji resisten pertamanya itu di Rp4.500. Dan kalau kita lihat dari volumenya juga, mengalami peningkatan pada perdagangan Jumat kemarin di tanggal 21 kemarin ya. Kalau kita lihat dari indikator MACD ini berpotensi membentuk Colgate Golden to Cross. Jadi kita bisa beli Astra itu di level Rp4.450 dengan level support pertamanya ini di Rp4.400. Dan resisten satu itu sebenarnya ada di Rp4.500 yang saat ini lagi berpotensi diuji ya. Kalau mampu bertahan di Rp4.500, ini level resisten selanjutnya di Rp4.650. Tapi juga tetap hati-hati untuk Astra, kalau seandainya Astra ini kembali mengalami penurunan, kita tetap pasang stop loss di level Rp4.340. Rp4.340 stop lossnya ya? Kalau ternyata mengalami penurunan dan tidak berhasil break di Rp4.550 yang merupakan target terdekat tadi ya? Iya. Baik. Jadi kalau yang masih agak ragu, lebih baik tunggu break di Rp4.550 dulu biar confirm gitu ya, bahwa akan melanjutkan target berikutnya, bukan turun begitu ya. Baik, Anda tadi ngomongin soal MICD, Candle, kemudian juga volumenya yang sudah mulai berbalik arah, dan Netforen by Asing sendiri di Jumat kemarin juga sudah mulai masuk lagi Rp4 miliar di pasar reguler, dan kalau untuk all market Rp9 miliar. Tapi sebenarnya apa sih yang dilihat oleh para pelaku pasar mungkin yang memiliki modal besar untuk kembali masuk ke Astra, setelah turun cukup jauh, kurang lebih 21 persen dalam 6 bulan terakhir? Dari segi mungkin fundamental? Dari sisi fundamental ini kan juga sebenarnya penurunan sahamnya ini tidak inline ya. Fundamental Astra masih cukup kuat, masih cukup bagus, dan kita juga bisa lihat bahwa kinerja di tahun 2023, itu Astra mampu mencatatkan kinerja yang lebih tinggi dibandingkan di tahun sebelumnya, dan dia juga mampu membagikan dividen. Jadi saham yang menarik bukan hanya dari sisi kapital gain, tapi tentunya dari pembagian dividen. Kemarin di pembagian dividen mereka juga di dividen payout ratio-nya di 62 persen. Jadi dengan kondisi saat ini yang tadi Mbak Prisah sampaikan turun sampai 21 persen secara year to date, ini adalah peluang untuk kita masuk kepada saham tersebut. Jadi sebagai seorang investor, setidaknya nih kalau kita sahamnya berada di dalam kondisi turun, kita tidak perlu khawatir karena kita masih akan mendapatkan dividen. Oh, karena kita masih akan mendapatkan dividen. Kalau baru ingin mengakumulasi dengan harapan dividen, ini masih bisa nggak ya Mbak Rizka? Ya, kalau bicara saat ini mau akumulasi dapat dividen sih dividennya nanti dividen di depan lagi karena sudah lewat. Sudah lewat ya, baik. Ya, ex date-nya di bulan Mei. Baik, itu dia. Lebih ke peluang dari pembalikan arah harga sahamnya yang dari turun cukup dalam, ini Anda menilai bahwa secara fundamental tidak inline dengan kinerja sahamnya. Fundamentalnya masih oke dan juga masih membagikan dividen, itu menunjukkan bahwa kinerjanya masih mumpuni gitu ya. Mungkin karena hanya sentimen-sentimen euforia, sentimen negatif sesaat, persaingan usaha dan lain sebagainya yang membuat harganya sempat turun cukup dalam. Tetapi ini peluang untuk kembali melakukan pembelian begitu ya. Ya. Baik, selain Astra? Iya, selain Astra saya rekomendasikan saham ICBP. ICBP, nah bukankah ini ICBP banyak melakukan impor khususnya untuk bahan utama, tepung mungkin dan ketika nilai tukar rupiah lagi melemah, bukan kayak itu agak negatif atau bagaimana? Nah, kalau ICBP ini dia selain bahan bakunya memang ada yang impor, tapi kalau dilihat juga ini dia juga banyak melakukan ekspor. Jadi kan ekspornya si ICBP ini juga cukup banyak keluar. Jadi saya bilang sih ini masih cukup relatif masih aman, karena ekspornya juga jauh lebih tinggi ya kalau kita lihat ICBP. Dan kalau dilihat dari harga saham saat ini secara teknikalnya dia masih berpotensi mengalami kenaikan. Karena kalau dilihat saat ini harga di Rp10.300. Dan kemarin juga sudah membentuk candle bullish dan menguji resisten, ini berpotensi menguji resistennya di Rp10.500. Ya kalau dilihat juga secara indicator RACD-nya ini masih menguat, jadi potensi penguatan lebih lanjut untuk ICBP ini masih relatif rebar ya. Jadi untuk ICBP kita bisa pasang stop loss-nya nanti di Rp9.850. Tapi kalau untuk beli, kita bisa beli ICBP itu di rangenya Rp10.225 sampai dengan Rp10.275. Resisten pertama Rp10.500 dan yang kedua resistennya di Rp10.625. Baik, kalau Rp10.500 berhasil tercapai, berikutnya adalah Rp10.625 ya untuk ICBP. Baik, itu dia rekomendasinya. Selanjutnya ada saham apa lagi nih? Mungkin dari sektor yang lain? Iya, ini dari sektor pertambangan. Kalau sektor pertambangan kan memang relatif ini banyak ekspor ya. Kenaikan dari sisi bak tambang itu sendiri, komoditas itu sendiri juga biasanya menjadi sebuah hal yang cukup menarik bisa diperhatikan oleh pelaku pasar. Tapi tetap ingat kalau untuk saham-saham komoditas itu kita relatif untuk jangka pendek saja. Jadi jangan di jangka panjang karena kita tetap harus tetap memperhatikan ya. Untuk saham yang saya rekomendasikan di sini adalah INCO. INCO ini mengalami penurunan yang cukup signifikan kalau kita lihat dari bulan Mei. Dan tapi saat ini INCO sudah membentuk candle bullish. Jadi INCO ini jika berhasil melewati resisten, telah berhasil, maaf sebenarnya tadi telah berhasil perdagangan hari Jumat kemarin itu resisten kuatnya di level Rp4.200. Dan dia bisa ditutup di Rp4.220. Jadi saya lihat bahwa dia ini masih akan menguji resisten selanjutnya itu di level Rp4.300. Kalau mau beli INCO, belinya di level Rp4.200. Dan untuk INCO juga kita lihat bahwa dia ini peningkatan harga saham pada perdagangan kemarin itu didukung oleh aksi beli asingnya. Jadi untuk INCO kita pasang stop lossnya nanti di level Rp4.030. Rp4.030 sebagai stop loss? Tapi Anda mau memberikan target berikutnya ada di Rp4.300 ya? Tapi jangka pendek saja kalau untuk INCO? Iya, INCO jangka pendek. Tapi jangka pendek ini sebenarnya ini kan resisten pertamanya aja di Rp4.300. Tapi masih ada potensi untuk INCO kembali ke level Rp4.800. Jadi kita tetap pelan-pelan untuk masuk INCO belinya secara bertahap. Tapi ini potensi untuk INCO. Potensi untuk mengalami penguatan lagi sampai ke Rp4.800 tapi bertahap begitu. Jadi cermati target-target berikutnya. Yang terdekat saat ini adalah Rp4.300 dulu begitu ya? Kalau Rp4.300 tercapai kita bisa berharap ada target lanjutan dari Mbak Rizka di posisi berapa? Iya, ini Rp4.300 tercapai nanti akan selanjutnya di Rp4.550 dan selanjutnya di Rp4.800. Baik, Rp4.550 ya. Itu yang kemudian akan tercapai setelah Rp4.300. Dan net foreign buy-nya di satu hari kemarin ketika dia meloncak di atas 3% di hari Jumat itu sudah mencapai Rp22,07 miliar. Itu yang Anda katakan tadi. Animo net foreign buy-nya di sana juga sedang menunjukkan tanda-tanda yang cukup baik begitu ya. Baik. Selanjutnya saham terakhir mungkin ya, saham apa lagi nih? Saham yang terakhir itu saham TPIA. TPIA, kenapa TPIA? Iya, kalau TPIA ini dia masih bertahan dalam pola uptrendnya. Nah, walaupun terakhir ini dalam pola konsolidasi ya, tapi dia masih tetap kuat ya, bertahan di atas Rp8.500. Dan kalau kita lihat juga ini dari awal tahun sudah menguat sebesar 64%. Dan perdagangan kemarin sih memang naiknya nggak terlalu banyak waktu di hari Jumat. Naiknya cuma 0,29% tapi terdapat peningkatan volume juga yang relatif kuat. Dan kalau kita lihat dari sisi indikator stochastic-nya ini juga udah mulai menguat. Dan kita bisa beli untuk saham TPIA ini di harga closing kemarin di Rp8.625. Kita bisa tunggu di harga tersebut. Level resisten untuk TPIA itu di Rp8.725 dan level support-nya di Rp8.550. Dan kita bisa pasang stop loss-nya di Rp8.475. Baik, kalau di Rp8.625 saat ini dan nanti di pembukaan perdagangan, strateginya sebaiknya bagaimana bagi yang belum memiliki? Iya, kalau seandainya nanti pada saat pembukaan dan yang belum memiliki saham TPIA ini, kalau seandainya bergerak mengalami kenaikan yang pembukaan, kita bisa pasang di Rp8.625. Tapi kalau seandainya nanti mengalami penurunan terlebih dahulu, pasangnya di range-nya, level support-nya di Rp8.550 sampai Rp8.625. Karena ini masih berpotensi juga untuk TPIA melanjutkan penguatan. Itu dia. Kembali kami sajikan, Pemirsa, berikut adalah rekomendasi saham pilihan dari Mbak Rizka yang kami rangkum dalam grafis berikut ini, Pemirsa. Yang pertama tadi sudah kita bahas, ada Astra International dengan support resistannya, kemudian ICBP, INCO, dan juga TPIA direkomendasikan baik. Oke ya, dan sudah kita ulas. Baik, itu dia Pemirsa, rekomendasi saham pilihan. Dan waktu menunjukkan pukul 9 tepat, kami akan hadirkan nanti update pembukaan perdagangan di awal pekan ini, usai cedah Pemirsa, tetaplah bersama kami dalam segmen Market Bus. Terima kasih Pemirsa yang kembali bersama kami dalam segmen Market Bus. Dan tentunya kami masih akan berbincang di segmen terakhir Market Bus ini, bersama dengan Mbak Rizka Friani, pengawat pasar modal. Baik Mbak Rizka, karena waktu benar-benar sudah pukul 9 lewat 2 menit, saya sampaikan sedikit ya mengenai update pembukaan perdagangan pada pagi hari ini, Pemirsa, di mana indeks harga saham gabungan pagi hari ini itu dibuka tampaknya bergerak di teritori negatif, tipis 0,06 persen, 3 poin di 7.000, oke kami koreksi, 6.874. 6.874 dengan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat di 16.444. Dan berikut Pemirsa, deretan saham-saham yang menjadi gainers dan juga losers di pembukaan atau benar-benar masih di menit awal ya, ada PAM Mineral naik hampir 20 persen, kemudian Pemirsa ada Bino, NICE, SGER, SNLK, GPFSO, GPSO, Maya, SCCO, dan Grias. Kemudian top losers Pemirsa ada Diva, PTSP, Laba, PAMG, ACST, Clean, PANS, Cleo, dan juga ada Euro Pemirsa ya. Tapi ini memang masih akan terus mengalami perubahan karena masih di awal perdagangan Pemirsa ya. Baik, Mbak Riska, ini kan minggu dari ya sudah beberapa waktu terakhir begitu ya, ramai RUPS. Nah, pekan ini ada MNCN, LPK, RM, Mio, BMT, RKF, dan beberapa lainnya yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Ada tidak yang menjadi perhatian khusus dari Anda? Iya, dari yang tadi Mbak Risa sebutkan untuk KF, MNCN, LPK, BMTR, ini mungkin yang bisa diperhatikan adalah salah satu agedanya perubahan susunan pengurus perseroan. Jadi biasanya ini juga yang diperhatikan oleh pelaku pasar ketika ada perubahan direksi ataupun komisaris. Dan yang dari yang tadi mungkin juga bisa diperhatikan untuk potensi pembagian dividen untuk MNCN, Mio, dan BMTR. Karena kalau kita lihat di tahun sebelumnya, itu MNCN dan Mio itu membagikan dividen. Baik. Jadi itu akan dicermati apakah berlanjut saat ini atau sebaliknya dan besarannya seperti apa begitu ya, itu juga menjadi concern. Kemudian juga sudah ada Unilever, BRPT, INKP yang juga siap menebar dividen di bulan Juli dan beberapa emiten lainnya. Oke, kita ke brand. Ini kembali geser PBCA di posisi puncak usai keluar dari PPK FCA. Sebenarnya apa sih sebenarnya saham brand ini menurut Anda mungkin bagi yang ancang-ancang pengen juga gitu. Tapi perlu ada edukasi mungkin agar paham dulu sebelum akhirnya nanti apa ya yang diharapkan kan sebenarnya mendapatkan profit begitu ya. Gimana, ada tips nggak seputar investasi di saham brand? Iya, kalau untuk saham brand sendiri ini kan saham yang memiliki market cap yang besar ya, bahkan bisa mengalahkan BBCA. Tapi memang di hari Jumat kemarin itu kan brand udah keluar dari papan pemantauan khusus. Dan ini juga kita lihat nih harganya kembali mengalami peningkatan. Tapi untuk saham brand saya rasa untuk para investor juga relatif berhati-hati. Karena sebelumnya itu brand sempat mengalami peningkatan yang signifikan waktu itu di pisaran di 11 ribuan dan kemudian jatuh sampai 6 ribu di level 6 ribuan. Jadi ini perlu disiapkan mental yang khusus juga ya, mental yang kuat ketika masuk kepada saham brand. Karena saya lihat ini kestabilan harganya ini relatif volatile. Sangat volatile ya? Iya, sangat volatile. Beda dengan saham BBCA. Selain itu juga kan kemarin sempat waktu menyentuh level 11 ribu itu disuspend. Suspendnya 2 hari. Jadi para investor yang memang memiliki bukan high risk atau bukan risk taker, ya lebih baik saya lebih sarankan ke BBCA dibandingkan di brand. Tapi kalau untuk yang investor-investor dengan memiliki yang risk taker ya, memiliki tingkat risiko yang jauh lebih tinggi, ya potensi banget nih untuk brand. Karena brand ada potensi kembali lagi untuk menguji di level resistennya di 10.250 nanti. Nantinya ada potensi ke sana. Nah, dan kalau kita lihat secara fundamentalnya, ini kan memang brand termasuk salah satu yang menjadi primadonanya di kalangan investor yang concern terhadap sustainability. Apalagi sekarang juga pemerintah kan sedang menggalakan. Ya, bencar banget untuk penurunan emisi. Jadi industri baru, energi baru terbarukan ini kan sebenarnya juga masih jarang. Dan brand ini menjadi salah satu yang menjadi idolanya ya. Karena memang belum banyak gitu. Baik, berarti ini lebih kepada semacam proyeksi lah, optimisme terlebih dahulu begitu ya. Bukan sebagai sesuatu yang memang sudah dibuktikan dari segi kinerja, tapi lebih ke peluang di jangka waktu mendatang begitu ya. Melihat brand ini ya, baik. Jadi kalau tertarik di brand, mungkin bisa trading spekulatif, tapi batasi mungkin jangan seluruh dana karena volatilitasnya yang cukup tinggi. Seperti itu ya Mbak Rizka ya. Iya, betul. Betul sekali Mbak Rizka. Sebelum kita akhiri, apa tips untuk pemirsa ngomongin seputar pasar modal yang lebih luas lah. Kira-kira apa nih saran-saran di awal pekan ini? Iya, saran-saran di pekan ini saya lihat bahwa kita saat ini tidak perlu khawatir terhadap saham-saham yang mengalami penurunan ya. Jadi kita bisa mulai melakukan investasi saham cicil beli di tengah penurunan nilai tukar rupiah, karena juga banyak saham-saham yang memiliki kinerja yang bagus. Jadi kita tetap berpatokan terhadap fundamental. Terus kita juga harus mampu, sekarang pelemahan nilai tukar rupiah, kita mampu mengeluarkan pengeluaran yang bersifat konsumtif. Dan kita juga mampu melakukan perencanaan keuangan dalam jangka menengah maupun jangka panjang. Dan di sini kita bisa melakukan diversifikasi risiko dengan melakukan investasi terhadap beberapa instrumen keuangan. Baik itu saham, reksadana maupun emas. Kita pilih alokasi-alokasi yang memang sesuai dengan tipikal risiko dari investor. Ya, betul. Profil risiko. Jadi tidak perlu khawatir dengan kondisi saat ini, dengan fundamental Indonesia yang saat ini masih relatif, masih kuat. Baik, itu dia ya. Tips-tipsnya daripada mengambil jalan pintas, nantinya malah makin amsyong. Begitu ya, lebih baik cicil investasi, perhatikan profil risiko dan disiplin. Terima kasih banyak, Mbak Riska, sharing informasi, rekomendasinya pagi hari ini. Semoga bisa menjadi referensi untuk pemirsa maupun investor dimanapun berada. Sampai berjumpa kembali, Mbak Riska. Salam sehat selalu. Ya, salam sehat selalu. Terima kasih, Mbak Risan. Terima kasih. Terima kasih, Mbak Risan.